selamat menikmati 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 setelah itu ya pakai yang ini tapi kalau memasang ini sekalian busingnya pipa itu diikutkan supaya enak coba kita ambil dulu ya untuk memasukkan selang yang kedua bersamaan dengan busing yang ada di tengah yang panjangnya selisih sedikit lebih panjang yang busing di tengah daripada yang di luar ini kita masukkan sekalian Nah untuk memasukkan sesuatu yang seret harus kita kasih pelumas pelumasnya bukan oli tapi air dicampur dengan sabun nah ini sudah nah ini sudah masuk nah sudah masuk seginilah ini kan sudah masuk kalau nggak pakai trik semacam ini ya kita merasakan kesulitan yang kita tekan lagi jangan diketuk pakai palu Nah kalau diketuk pakai palu nggak bisa masuk cuma kenduk-kenduk coba nah ini kan sudah nampak kelihatan kurang sedikit nah ini sudah hampir kebab belasan nah kalau sudah begini ini saya jamin lebih awet daripada kita beli jadi yang kadang-kadang karetnya itu kan hanya sampai disini kalau dipakai kalau dipakai karetnya cepat lodoh cepat rusak cepat aus cepat kocak dan kita gunakan pun nggak nyaman kalau ini wawernya bukan lainnya nah setelah kita pasang ganti yang sisi bagian dalam kita kasih lager yang ukurannya sudah menyesuaikan bubutannya sudah menyesuaikan lager ini lager ini ukuran kalau tidak salah 6001 tapi di dalamnya kita buatkan bising seperti ini sedara kita masukkan tepat pada tatapan yang ada di dalam nah sudah kita kasih gris kita masukkan nah nanti kalau dikencangkan kan ini nggak cincin bagian dalam kan nggak ikut mas kita masukkan kita masukkan dengan baut untuk as ukuran 17 tapi ini berat kasar saudara nah ini kan masuk begini tapi sebelum masuk disini harus kita kasih ring dulu yang ini supaya cincin bagian luar itu tidak nyangkut pada yang ini kita kasih ring seperti ini supaya memegang cincin lager yang bagian dalam coba kita kencangan yang sekenceng-kencangnya nah ini kan nempel pada kerangka nah ini kan nempel pada kerangka asalnya kerangka ini akan nempel pada sini nah nah ini kan sudah goyangannya kan sudah enak di jaman nggak akan kocak ini nggak kocak sama sekali sudah lah awet ya memang kita ngoyo sedikit lah tapi kalau hasilnya lebih bagus lebih kuat lebih presisi lebih nyaman lah kenapa tidak kalau kita beli jadi juga pakai uang sementara kalau kita bikin sendiri bisa memilih bahan-bahan ini kan ini kan sudah di jaman kokoh tak tertandingi nah tinggal membuatkan bagian kupingan yang ada di sini untuk memasang kenagal sementara kenagalnya ini nanti nah terus kita buatkan kupingan ini cukup tebal saudara karena untuk persiapan angkutan berat sehingga segalanya harus tebal makanya kita bikin sendiri ini nah ini kan sudah ada asnya nah ya katolah Nah, kita membuat semacam ini sejumlah empat buah Perlakuan yang sama Nah, ini Kalau sudah begini, kita buatkan kenakel Kenakelnya pun Kita buatkan Ini as untuk roda cukup besar Karena kita bubutkan sendiri Dari besi ulir Nah, ini kita buat sudut Kemiringan kingpin Kemiringan as kenak Apa itu? Bos kenakel Nah, kemiringan ini kita seragamkan dengan satunya Nah, satunya sudah kita erlas Pengerasan ini harus pull Karena lagi ini menahan beban yang berat Ini kan ada sudutnya Nah, tidak tegak lurus Ada sudutnya dikit Nah, ini hanya menyeragamkan Nah, harus kita Dekatkan seperti ini Kalau dirasa sudah cukup Sejajar Satu dengan yang lain Tinggal kita Kita mulai Larnanya satu Ditambah satu lagi Setelah dua laher Kita masih busing Setelah busing Kita kasih laher Satu Dua Karena ini bebannya berat Nah Ini sudah dua laher Kalau sudah begitu Tapi nanti Ininya harus dikasih Di sini kasih ring dulu Ring Ini bisa Begini bisa Tiga suka-suka Kalau model ini Wah, ini lecek Enggak mudah aus Awet Kuat Puas Nah Nah, ini kan sudah begini Setelah itu Kita kasih Ini nabnya Wah, asnya cukup gede Pasti kuat Nah, ini sudah Nah, ini sudah Sudah lancar jaya Belok ke sini Belok ke sini Nah, ini pun juga Nah, ini tinggal masang Nah, nanti pemasangan ini Kita buat sistem telteng Tapi model baru Tidak seperti yang telah kita pasang Pada mobil mini bugi Yang telah paripurna perakitannya Kita cari bentuk testing yang baru Cuma pakai satu sok Monosok Maka dari itu Maka dari itu kelanjutannya bagaimana Ya, terus ikuti Dari Aktifitas Si calon lurah Supaya tidak Ketinggalan Bagaimana Trik Cara Pembuatan Sistem testing Yang baru Karena ini akan disematkan Untuk ATV Hunda Repo Gerobak Atau kargo Sehingga Hunda Repo dibuat ATV Tapi belakangnya nanti gerobak Nah, ini akan lebih Stabil Sampai jumpa di video selanjutnya